Intro Tadi kan kita udah bahas pokok agama tuh ya Nah sekarang kita langsung masuk ke dalam ilmu Viki Jadi kalau mau masuk ilmu Viki itu kan katanya harus ada apa tuh namanya Mabadi Nah itu dia Mabadi Mabadi itu apa? Jadi Mabadi itu kalau dalam bahasa pemuda hijrah ya namanya Ta'arupan Ta'arupan itu sesih Bisa nggak jangan pakai bahasa Ta'arup? Ya kenapa sih? Oh lupa Dia ketipu trauma Dengan kata itu trauma dengan kata itu Viki Oke lah kita ganti bahasanya Ganti aja lah Tapi ada loh yang lebih eksim daripada Ta'arupan Apa itu? Kenal tapi nggak dikenalin Ya acuhin aja gitu Ada yang di blok Ada yang di blok tapi bukan jalan Udah 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 Langsung aja Mabadi itu apa? Mabadi itu apa? Jadi kita nggak usah pakai kata Ta'arupan Mabadi sudah lupakan lah Ta'arupan Mabadi Biasanya itu udah jadi istilah ya namanya Mabadi Asaro Artinya Sepuluh poin dalam rangka persiapan kita masuk ke dalam satupan ilmu Kalau Viki ini Kalau Viki Yang paling pertama yang harus diketahui itu apa? Jadi kalau dalam ilmu Viki itu pertama Langkah pertama Mabadi yang pertama ya Yaitu definisi atau ta'arupnya Iya Tadi kan kata Tobi Ilmu Tidak ada tiga Tep ilmu itu kan pasti ada definisinya kan? Ilmu Tauhid apa? Fiki apa? Tasup apa? Nah ini Fiki kira-kira apa definisinya? Supaya Fiki lebih mudah ngebedain Mana Fiki, mana Tauhid benar Tasup gitu Kalau Fiki itu Jadi definisinya Kan banyak ya di kitab kita Ya Kayak Safi Natun aja juga ada Fatul Mu'in juga ada Biasanya redaksinya tuh kayak gini Al ilmu bil ah Aku tahu Kalau gak salah Kalau gak salah Pak Yai Tadi ingat Kalau kebutuhan gak tidur Ingat tadi Mabadi katanya Kan yang pertama itu alhadu Atau ta'arip Apa? Coba ta'aripnya kalau ingat Ta'arip ilmu Viki itu Al ilmu Al ilmu Al ilmu Bi ah kami syar'iyatil Al amaliyati Al muqtasabu min adil latiha tafsiliyah Nah itu Itu kan Itu kan Ya deh Lupa Kalau Itu menurut pandangan syar'iyat Yang tadi dibaca ini Tadi Al ahkamu itu Al ahkamu bil ah kami syar'iyat Al ilmu Al ilmu bi ah kami syar'iyat Nah itu penjelasan Nah itu penjelasan menurut syar'iyat Ya Kalau secara bahasa itu masuk Ahli Viki secara bahasanya Kalau kita tahu berarti kita Viki Ya Viki dalam bidang Viki Ya Kalau menurut istilahnya Al ilmu bil ah kami syar'iyat Al amaliyati Al muqtasabu min adil latiha tafsiliyah Artinya Ilmu Viki itu adalah ilmu yang didalamnya mengkaji tentang hukum-hukum syar'iyat yang menjurus kepada kaipiat pengamalan pengamalan ibadah Jadi pokoknya ilmu syar'iyat yang isinya itu tentang membahas bagaimana seorang hamba beribadah gitu kan Nah seperti itu Karena di dalam ibadah kita kan ada teori-teori tertentu tuh Jadi nggak asal-asalan Harus dipandu dengan ilmu Nah ilmu yang menuntun kita dalam proses ibadah namanya ilmu Viki Dan redaksi selanjutnya kan Apa tuh Al ilmu bi ah kami syar'iyat Al amaliyati Al amaliyati Al muqtasab min adil latiha tafsiliyah Berarti kan gini Kalau Viki itu kan tentang masalah kaipiat kita beribadah Pasti kan Kalau ilmu itu tentang kaipiat kita beribadah Tentu kan ada hukum ngajib Viki itu kan wajib Wajibnya hukumnya gimana Kalau wajib sejak kapan Siapa sih yang kena hukum wajib itu gitu Kalau masalah Viki Kalau orang gila gimana gitu Hukumnya wajib Viki itu gimana gitu Oke hukumnya Kalau hukum mengkaji ilmu Viki itu Pada dasarnya hukum mempelajari ilmu Viki itu adalah wajib Kenapa wajib Karena Secara tuntutan syara' Atau hitub taklip Yang namanya ya Kalau di Apa itu usul-usul Viki Tuntut waduk Tuntutan syara' Yaitu setiap pekerjaan Yang didalamnya bernilai ibadah Maka harus dilaksanakan dengan ilmunya Nah atas dasar itulah Menuntut ilmu Viki Hukumnya wajib Kan wajib itu kan bukan satu Wajibnya ada wajib ain Aje wajib kipayah Kalau Viki ini wajibnya wajib apa Kan kalau di Kalau di Apa Akidah Kalau di akidah itu kan Ada wajib akli Ada wajib nakli Sedangkan kalau di Viki itu wajib apa Wajibnya wajib vikinya itu Wajib vikinya itu Tadi kan secara global Ngaji Viki itu kan wajib Wajibnya wajib apa Kan ada banyak Wajibnya Tau gak wajib ain wajib kipayah apa Tau Tau Kan lupa Eh wajib ain itu Ya Ditanyain Kirain ngerti Wajib ain itu Wajiban yang fokusnya pada Perseorangan Nah itu Jadi Tiap orang gak bisa diwakilin Tidak sama perdu kipayah Kalau perdu kipayah Kalau misalkan Ada orang lain yang Udah ngelaksanain kewajiban tersebut Yang lain gak ikut dosa Gitu Jadi Kalau Kalau wajib ain mah Kayak Kewajiban kita sholat berarti ya Ya sholat itu kan masing-masing Masing-masing Kalau yang wajib kipayah kayak Misalkan Sholat Jumat Ngurus Jumat Ngurus Jumat Ya wajib jubadilah Kan wajib Itu wajibnya pribadi Kalau ngurus mayat Kemudian berperang Itu kan wajib kipayah ya Iya Kalau definisinya itu Gimana sih Yang kipayah itu Yang wajib kipayah Sakotol apa itu ya Sakotol haroju anpilil baki Sakotol haroju anpilil baki Sakotol haroju anpilil baki Kalau yang Kalau yang wajib ayah berarti Tinggal tambah Lahas kutul haroju anpilil baki Oh jadi ngajib piki itu Wajibnya kesana ya Iya wajibnya itu Ada yang wajib kipayah Ada yang wajib ayat Itu tergantung ibadah yang akan kita kerjakan Kalau memang ibadahnya wajibnya wajib kipayah Seperti memandikan mait Kan itu ibadah Dan wajibnya wajib kipayah Maka mempelajari tata cara Boleh ya dimakan Makan dulu ya Oke sambil lanjut ya Itu wajib kipayah juga Kalau misalkan ibadahnya ibadah sunnah Eh ibadahnya ibadah Kayak sholat tuh Yang kewajiban pribadi Maka menuntut ilmu sholatnya Adalah Wajib ayin Wajib ayin juga Jadi sesuai gimana ibadahnya Tuntutan ibadahnya kepada kita Maka Seperti apa hukum ibadah tersebut kepada kita Maka seperti itu puralah Hukum mengkaji ilmunya Iya Kayak gitu Jadi katanya Ada yang wajib ayin Ada yang wajib kipayah Iya Enak loh bala bala Enak banget Kalau emang Kalau kita udah ngaji piki Emang Buah Keuntungan buat kita apa? Udah ngaji piki Oh berarti itu masuk pada Mabadi yang Samroh itu ya? Iya Samroh 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 buah Buah Samroh tulku adat Bukan Samroh tulku adat Bukan Samroh tulku adat Udah 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 Jangan kesini dia pikir ribut Jangan disebut Jangan disebut Oke Samroh Buah dari mempelajari ilmu piki Jadi Kata para ulama Kalau kita sudah mengkaji ilmu piki Secara sungguh-sungguh Buahnya adalah Imtisalu Pengamalan aplikasi dari taqwa gitu ya Pembuktian dari taqwa adalah kita mengamalkan ilmu piki yang telah kita kaji tadi Jadi kalau misalkan kita udah ngaji piki nih Sama saja kita dengan Imtisalu Awamirillah Menunaikan hak-hak kewajiban kita dari Allah Dan menjauhi larangannya Iya Iya Karena secara global ya Seseorang itu tidak akan dianggap menunaikan ibadah Allah Jika memang tidak disertai dengan ilmunya Kalau kita mempelajari ilmunya Kemudian kita melakukan sholat Puasa Berarti kita Imtisalu Awamirillah Kayak gitu Soalnya kayak yang di kata-kata Ibn Ruslan itu Coba lagi-lagi Coba gimana sih waktu luman maksudnya Jadi setiap orang yang beramal tapi gak ada dasar pengetahuan Ya amalnya ditolak Ya pantas lah gak ditolak gimana Yang dia lakuin aja gak sesuai dengan protak Kayak gini aja Misalkan pesen nih Tuh ini pesen gorengan nih gorengan isinya tempe Kan gak tau dia ilmu gorengan tempe kayak apa Ya dikasihin gorengan yang lain Ya gak saya terima lah Kan dia gak tau Jadi kayak gitu Kalau misalkan dalam ibarat gimana? Kan kalau merintah sholat nih Ya Merintah sholat Kan dia gak tau Saran sholat apa Rumun sholat apa Terusnya lakuin sholat Ya kan dia Gak dasar dari ilmu gak sesuai ya Gak diterima buat apa Gak diterima Gak sesuai yang diinginkan Jadi kita ngerjain ibadah Tapi amal kita gak diterima Kalau kita tidak mengkaji ilmu pikir Nah seperti itu Makanya mempelajari ilmu pikir itu wajib Ya Tapi kan gini Kalau ini ilmu Gak mungkin kan pikir itu Tiba-tiba datang dari tanah gitu kan Kayak 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 toge gitu ya Kayak toge Pasti kan ada yang Ada yang Ada yang membukukan Akhirnya kira-kira Siapa tuh yang membuat pikir Pasti kan kalau sumbernya kan dari Ya Ya Nah kemudian yang Yang bikin dari Quran itu jadi ilmu pikir Sholat wajib itu siapa? Jadi yang Yang membuat tata cara Tata cara peribadahan Sekitar ilmu pikir secara detail itu Apa? Siapa? Siapa? Semakin majunya jaman Generasi ke generasi Ada yang dinamakan dengan generasi Para salapusoleh Para ulama salap Yaitu orang-orang Yang Masanya itu berada di Sebelum 500 Hijriah Nah beliau ini dinamakan dengan Mujtahid 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 itu apa? Mujtahid itu apa sih? Jadi Mujtahid itu adalah Orang yang perang Mujtahid Bukan ya Mujtahid Mujtahid Ada Mujtahid Ada Mujtahid ya Kalau Mujtahid mah orang yang Bersungguh-sungguh Berjihad Menegakkan agama Allah Mujtahid apa? Kalau Mujtahid itu Orang yang Meneliti Al-Quran Dan Al-Hadis Yang kemudian Hasil penelitian itu Menjadi Teori-teori ilmu fikir Yang kemudian Dibukukan Seperti sekarang ini Ada kitab Batul Mu'in Ada kitab Kitab Al-Quran Imam Siapa? Imam Shafi'i Nah itu mereka-mereka yang Membukukan Kitabnya Namanya adalah Mujtahid Kira-kira Mujtahid itu ada berapa? Sebenarnya Terus siapa saja? Oh Orang biasa bisa gitu Apa ada kriteria khusus Mujtahid Mujtahid itu sebenarnya Kalau bisa sih aneh mau daftar jadi Mujtahid Kalau bisa Kalau bisa daftar Saya juga pengen daftar Apa yang datanya Mujtahid? Mujtahid Iya dong Bi Emang Tapi enggak lupa lagi kan Mujtahid lupa Mujtahid lupa Kira-kira 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 Misalkan Kira-kira Siapa sih Mujtahid itu kriteria Kira-kira Kira-kira Jadi Mujtahid itu bukan orang sembarangan ya Bukan Sembarangan lah Iya Jadi punya kriteria tertentu Apa aja nih kriteria Diantaranya Saya cuma diantaranya ya Ya Diantaranya adalah orangnya Paham betul terhadap Tafsiran-tafsiran Al-Quran Cara mentarji Cara mentarji itu ketika ada dua dalil Yang berlawanan Misalkan Menurut dalil ini hukumnya wajib Menurut dalil ini hukumnya tidak wajib Nah cara Menjamu Cara menyatukan kedua dalil tersebut Seperti apa Seperti itu Jadi orang yang memiliki level tinggi lah Berarti Memang maksudnya itu kan Yang saya tahu ya Maksudnya itu kan ada Ada Imam Shufi'i Ada Imam Maliki Ada Imam Mahambali Ada Imam Hanapi Nantinya kan buahnya jadi Mazhab namanya tadi Ya Itu emang kita wajib Pegang madhab Jadi Jadi kini ya Dalam Ranah Piki Ada yang namanya Mazhab Bermadhab ya Ya Bermadhab Nah bermadhab itu Bermadhaban Berhadapan 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 Serius dong Iya Iya Bermadhab 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 itu Dimana Kita melakukan Satu ibadah Sesuai Dengan tuntutan Manhaj Yang telah disusun oleh Imam-imam Mujtahi tertentu Berarti Harus kita Harus Misalnya ya Kalau misalkan Kita di Indonesia nih Kan Mayoritasnya Mazhab Shafi'i Nah itu artinya Kita Ber Melakukan ibadah Piki sesuai Tuntunan Dan peraturan Yang telah dibukukan oleh Imam Shafi'i Gini ya Kan kita udah bermadhab Ini Bi ya Ya Kita kan udah bermadhab Marhab Shafi'i Terus Kewajiban Kewajiban kita itu apa Kalau udah jadi Madhab Shafi'i Jadi penganut Jadi penganut Shafi'i Jadi kalau misalkan Kita udah Penganut Imam Shafi'i Ya Emang dari lahirnya Kita kan Jadi kita harus bisa Menyesuaikan Ibadah yang kita lakukan Baik sholat Jakat puasa dan yang lainnya Harus sesuai Dengan Tuntutan Madhab Shafi'i Tuntutan Madhab Shafi'i Berarti Kalau Madhab Shafi'i Kan kita Madhab Shafi'i Ya Kalau orang yang menganut Madhab Maliki Hanapi dan Hambali Itu juga sama Ya Jadi dia itu harus Kalau Maliki Ya dia harus Sesuai tuntutan Madhab Maliki Ya Ya Karena itu akan beda-beda Peraturannya Kalau kata Imam Shafi'i Maka gini Imam Shafi'i Maka gini Semuanya Betul Jadi Menani Udah ngerti gak Soal Mbak Demikian? Alhamdulillah Jadi Berkat diskusi gini Ya Gue jadi Tahu Paham Apa yang tadi dikaji Di kelas Nanti Kalau sore-sore Ini Aneh sama Tommy pasti disini Oh gitu Tiap sore kita ngopi Jadi jangan banyak malam sendiri Siap Jangan banyak malam banyakin ngopi Nanti kita ngopi disini Tahu ngopi kan? Apa tadi ngopi? Ngobrol Perkara Ibadah Udah nanti ajak lagi disini Siap Udah sore ini Ayo 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 Terima kasih ya Oke Alhamdulillah Amin Dek Yang nantimu kalo ngopi lo yang bayar ya Ya Kalo udah poskuan ya Sekarang-segarang Puskuan 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 Terima kasih.